bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada ujian akhir semester aplikom saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan formula sum atau formula jumlah yang pertama kita menggunakan secara manual yaitu dengan cara menambahkan tiap sel angkanya ketik sama dengan klik sel ketik tambah klik sel ketik tambah klik sel ketik tambah dan klik sel kemudian enter untuk memasukkan nilai pada sel yang lain kita dapat mengklik sel kemudian mendropkan sampai ke bawah setelah itu kita ke cara kedua cara kedua itu kita menggunakan sum rumus sum nah sesuai perintah kita masukin number pertama kemudian koma nomor kedua koma nomor ketiga koma dan nomor ke empat oke secara manual saja E3 enter oke next kita ke cara yang ketiga cara ketiga ini ini kita juga menggunakan formula sum cuman agak berbeda yaitu kita block sel dari yang pertama sampai yang akhir tanda bagi disini berarti sampai dan enter dan blok ke bawah dan beginilah hasilnya oke cara yang terakhir ialah auto sum kita dapat menggunakan fungsi dari auto sum pada kolom editing caranya mudah sekali tinggal tekan auto sum dan enter yang disini juga kita juga dapat menggunakan auto sum dan enter yang disini juga kita juga dapat baiklah kira-kira sekian dari penjelasan saya wabillai topik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati